Syekh Nawawi Aljawi Al-Bantani ini lahirnya tahun 1813 Masehi Wafat tahun 1897 Masehi Dan beliau ini Bapak Ibu lahirnya di tahun runtuhnya Kesultanan Banten Jadi kalau ditanya orang kapan runtuhnya Kesultanan Banten? Kapan hilangnya Kesultanan Banten? Kapan hilangnya Kesultanan Banten tahun 1813 Masehi Di tahun yang sama lahirlah cucu Sultan Maulana Hasanuddin Cicik beliau Syekh Nawawi Tanara Aljawi Al-Bantani Nah Bapak Ibu apa yang hikmah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini Kesultanan Banten dihapuskan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda Gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC Gubernur Jenderal VOC Namanya Baron Vanhoef Kalau ada orang kota agung namanya Baron Vanhoef Zipakin aja itu Dia sama dengan nama Gubernur Jenderal VOC yang ngancurin Kesultanan Banten Gubernur Jenderal Baron Vanhoef Mencari wanita cantik Keturunan Baalwi Namanya Sharifah Fatimah Ini janda Mantan isteri Wan Muhammad Janda cantik Ditawarkan kepada Kesultanan Banten Dinikahi oleh Sultan Zaidul Arifin Karena cantik Sharifah Fatimah ini tadi Nah ternyata Sharifah Fatimah ini Bapak Ibu Adalah Antek Belanda Antek Nyonya Menir Antek VOC Untuk menghancurkan Kesultanan Banten Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten Dan menangkap Sultan Zaidul Arifin Sultan Zaidul Arifin kemudian ditangkap Diasingkan di Ambon Maka yang diangkat sebagai Peraja pengganti Sultan pengganti Putra beliau Tapi masih anak-anak Maka Sharifah Fatimah Mengajukan diri sebagai wali Biar saya saja wali Jadi tahun 1833 Sampai 1850 Masehi Yang berkuasa di Kesultanan Banten Bukan laki-laki Yang berkuasa Ratu Sharifah Fatimah Itu yang berkuasa Betapa kagetnya para ratu Bagus pada ratu Bagus Banten Betapa kagetnya Bangsawan-bangsawan Kesultanan Banten Dan ternyata Sharifah Fatimah Mengangkat anaknya Bersama suami pertamanya Bukan Sultan Zaidul Arifin Sebagai raja Sultan pengganti Geger Banten Ternyata memang orang ini Ingin menghancurkan Kesultanan Banten Dan Yang lebih tragisnya lagi Ratu Sharifah Fatimah Berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda VOC Baron Vanhoef Dimana surat cinta Ratu Sharifah Dengan Gubernur Jenderal Belanda Disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Coba Dia ngaku cucu Nabi Ngaku Sharifah Dia hati-hati betul Bagaimana kita di Indonesia Ini Dihancurkan oleh orang-orang Yang mengaku anak cucu Nabi Ini yang harus kita tangkap Harus kita sadari Maka kemudian berselingkuh Dengan Gubernur Jenderal Belanda Banten bergejolak Sultan Zaidul Arifin Menyesal sekali menikahi Sharifah Fatimah Tapi beliau sudah diasingkan Di Ambon Maka Banten bergerak Terjadi perang saudara Maka Sharifah Fatimah Beserta anaknya Dengan suami pertama Diasingkan Di Kepulauan Seribu Lalu kemudian Mati Bunuh diri Makanya saya heran Kok ada orang Indonesia Ziarah ke makam Sharifah Fatimah Uang dia itulah yang menghancurkan Kesultanan Banten Uang dia itulah yang seringkuh Dengan Gubernur Jenderal Belanda Dia matinya juga Minum racun Nah ini kita harus cerdas Bapak Ibu Belajar sejarah Agar kita semua Tidak dimanipulasi Sampai akhirnya Kesultanan Banten Makin melemah Makin melemah Makin melemah Puncaknya 1813 Kesultanan Banten Diserang Lalu dihapuskan Itulah mengapa Pak Terjadi pelarian Dimana-mana Ratu Bagus Ratu Bagus Dikejar-kejar Maka pada Ratu Bagus Lari ke Lampung Makanya ada Makom Tuh Bagus Mahdub Ada Makom Tuh Bagus Itu ulama-ulama Duryat Kanjeng Nabi Mereka lari ke Lampung Lari ke Sumatera Karena dikejar-kejar Oleh Piyose Mengajarkan agama Mendakwahkan agama Itulah mengapa banyak Makam Ratu Bagus Yang ada di Lampung Hati-hati Jangan sampai Dibaali kan Pak Harus dijaga Makom-makom kita Jangan kayak di Jawa KRT Sumo di Ningrat Jadi Habib Toha bin Yahya Maka kemudian Pada tahun 1813 Kerajaan Banten Dihapuskan oleh VOC Pemerintah Kolonial Belanda Muncullah Perlawanan rakyat Banten Puncaknya Geger Cilegon Harus tahu sejarah ya Tahun 1888 Terjadi Geger Cilegon Siapa yang memimpin Geger Cilegon Kiai Wasid Siapa itu Kiai Wasid Kiai Wasid adalah Murid Seh Nawawi Tanara Dan murid Seh Abdul Karim Tanara Seh Abdul Karim sama Seh Nawawi itu Pak Kakade Di Lampung banyak Pak Juriatnya Seh Abdul Karim Tanara Termasuk-masuk PWI Kabir Kadarisasi Kalau gak salah ya Itu Itu Bagus Andi Alawi Jukan orang telur Itu Bapak Ibu Sekarang Pesantren di Jati Agung Itu gabung Di Punjuan Wali Sungai Indonesia Itu Duriat Seh Abdul Karim Tanara Jadi kalau bisa nanti Seh Abdul Karimnya juga Dihawli Atau digabung Seh Nawawi sama Seh Abdul Karim itu sama Kakak adik Waliullah semua Ulhamah kita semua Kalau Seh Nawawi Di Keilmuan Makanya kita Beliau ratusan Kalau Seh Abdul Karim Di Torekoh Kodriyah Warnak Saban Biyah Itu Seh Abdul Karim Jadi satu gerakannya Gerakan Keilmuan Kakaknya Digerakan Torekoh Bapak Ibu Merawan Belanda Dan Puncaknya Tahun 1888 Terjadi kongsi Atas Senokhor Groenye Ini Ulama Orang Belanda Jadi ulama Nyaru Jadi ulama Pada udang-udang Pake imamah Pake juwa Pake janggur Jadi ulama Berteman dengan Siapa? Habib Usman Bin Yahya Tahun 1700 Akhir 1800 Awal Belanda Ngangkut Para Ba'alwi Dari Yaman Diangkut dari Yaman Saya ingin Sampaikan hari ini Bani Ba'alwi Datang ke Indonesia Bukan untuk berdakwah Bani Ba'alwi Datang ke Indonesia Adalah pekerja Belanda Mereka diangkut Ke Indonesia Oleh Belanda Untuk apa? Agar masyarakat Indonesia Tidak melawan Karena mengapa? Kalau sama orang Arab Orang Inggris ini takut Apalagi ngaku cucung Nabi Aneh cucung Nabi Lu ngelawan aneh Maka lu kualat nantinya Untuk meredam perjuangan masyarakatku di bumi Belanda Ngangkut Bapak Ibu Maka buncanya Habib Usman bin Yahya Mengeluarkan fatwa Apa fatwa Habib Usman bin Yahya? Gerakan Torikoh Kodiriyah Kodiriyah Naksabandiyah Yang dikomando oleh Sheikh Abdul Karim Tanara Adalah gerakan sesat Maka itulah kemudian Yang jadi senjata VOC Belanda Untuk membantai ribuan ulama dan santri Dari Torikoh Kodiriyah Dan Naksabandiyah Coba Bapak Ibu Yuk Para itu bagus-bagus Indonesia Jawara-jawara bantan Mari kita sadar Selama ini yang kita anggap cucung Nabi Dialah yang memfatwakan Halal darahnya Sheikh Abdul Karim Tanara Maka Sheikh Abdul Karim Tanara Mengutus muridnya Yang dikiai wasit Untuk memimpin perperangan Maka terjadilah perang besar Di tanah Banten Namanya Geger Cilegon Dalam peristiwa Geger Cilegon Sayangnya Kiyawasit gagal Mengalahkan Belanda Karena memang kita belum saatnya Untuk merdeka Tapi ini jadi catatan Bagi kita semua Bapak Ibu Kemudian Sheikh Nawi Aljawi Al-Bantani Sama Sheikh Junaid Al-Batawi Yang tinggal di Mekah Enggak berani pulang Mengapa Sheikh Nawi Mungkin di Mekah Apa dikejar oleh Belanda Dibunuh kalau pulang Maka Sheikh Nawi milih itu Tinggal di Mekah Dan ternyata di sana Memang diakui sebagai Ulama besar Di zaman beliau Semua ulama Belajar dengan Sheikh Nawal Saking kalimnya Bapak Ibu Beliau bersurat Bapak Ibu Untuk mengingatkan Masyarakat Indonesia Akhirnya Habib Usman Bin Yahya Mengirim surat kepada Senokor Gronje Dikirim kepada Pemerintah Belanda Bahwasannya Sheikh Nawawi Tanara Dan Sheikh Junaid Al-Batawi Adalah ancaman Bagi pemerintah Saya berharap Ayo kita baca sejarah Ayo kita baca buku-bukunya Jangan sampai kemudian Kita termanipulasi Dan ternyata Bapak Ibu Orang-orang yang ngaku Ngaku Anak cucu Nabi Di Indonesia sekarang ini Ngaku anak cucu Nabi Yang katanya Nyebut Datuknya itu Ubaidillah Yang kata mereka Ubaidillah ini Wafatnya tahun 383 Hijriah Ternyata Nama ini Gak pernah disebut Mereka bertanya Mengapakah Butuh kitab sezaman Untuk mengatakan Ubaidillah Pernah ada Karena Bani Ba'ali mengatakan Ubaidillah itu Ulama besar Seorang mujutahid Terkenal Muridnya banyak Tapi tidak ada Satupun kitab Yang ditulisnya Gak ada Gak ada Satupun murid Yang mengakuinya Gak ada Gak ada Satupun kitab sejarah Yang menyebutkan Nama ini Gak ada Nama ini Baru muncul 550 tahun Kemudian Saya Anggul Bapak Ibu Ada orang Yang ngaku Anaknya Soekarno Namanya Soekarno Soekarno Putra Gak ada Mirip-mirip Gak ya Kalau saya Masih zaman Sekarang Enak Kita ngomongnya Tanya Megawati Bu Mega Di Lampung Ada Soekarno Putra Bu Mega Mau gak ngakuin Superman Kata Bu Mega Bukan Palsu Superman Enak Atau minimal Ada catatan Di zaman itu Ini gak ada Tiba-tiba Lima abad Berikutnya Mungkin Ini tahun 2000 berapa Nanti Tahun 2500 Tiba-tiba Ada yang ngaku Anak Soekarno Dulu ada Anak Soekarno Yang namanya Superman Soekarno Putra Ketika itu Diaku Maka minimal Harus buktikan Mana catatan Sejarahnya Mana kitab Nasabnya Wajar Ketika Cikit Keturunan Zuliat Sunan Gunung Jati Keturunan Maulana Hasanuddin Kiai Haji Imaduddin Uthman Albantani Yang sering Diajak Orang itu Beliau Dengan Penelitian Ilmiahnya Berani Memastikan Ubaidillah Adalah Tokoh Fitih Dan bukan Keturunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini berdasarkan Satu kitab Nasab Yang kedua Berdasarkan Kitab Sejarah Dan berdasarkan Tes DNA Ternyata Gerombolan Orang yang Ngaku-ngaku Cucu Nabi Di Indonesia Ini Setelah Dites DNA Haplogrup G G Itu Eropa Kaukasia Yahudi Askenazi Yang Hijrah Ke Yaman Beragama Yahudi Begitu Islam datang Mereka Semua Masuk Islam Bisa Dipastikan Mereka Bukan Juryat Nabi Tapi Muslim Sama Seperti Kita Semua Halo Halo Ngomongin sejarah Berat ya Pak Baik Saya lanjutkan Dikit lagi Bapak Ibu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Telah Mengingatkan Nanti Umatku Akan Dihadapkan Dengan Suatu Fitnah Fitnah Kemerdekaan Setelah Fitnatul Ahlas Apa itu Fitnatul Ahlas Wahia Fitnatul Harabil Wahra Fitnah Ahlas Adalah Fitnah Zaman 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 Penjajahan Zaman Tapi Sayang Zaman Kemerdekaan Banyak Provokator Menggunting Dalam Lipatan Menjegal Kawan Seiring Menjadi Duri Dalam Daging Para Dalam Sekam Makan Teman Sendiri Kalau Kemarin Hardik Nas Hari Pendidikan Nasional Kita Dengar Ada Slogan Kihajar Dewan Toro In Ngar Suntul Lodok In Madio Mangun Kerso Tutwuri Handayani Di Zaman Sekarang Sudah Diplesetkan In Ngar So Numpuk Bondo Orang Mikirnya Numpuk Kekayaan In Madio Mangan Konco Teman Dimakan Tutwuri Golek Rai Ujung Ujung Cari Muka Maka Saya Ingatkan Kepada Segenap Kadar Perjuangan Wale Song Indonesia Jangan Kayak Gini Berjuang Harus Saling Menguatkan Ya Baya Jangan Membawa Kepentingan Pribadi Hayo Kita Raui Raui Rantas Malang Malang Putu Berjuang Bersama Jangan Kedepankan Kepentingan Pribadi Insya Insya Allah Jangan Sampai Kepentingan Pribadi Kita Kedepankan Akhirnya Ngejegal Teman Sendiri Terutama Nih Jaman Politik Bapak Ibu Orang Gak Bisa Dipercaya Gara Gara Politik Lawan Jadi Kawan Kawan Jadi Lawan Ya Ibu Ibu Juga Pasang Pelang Di Depan Rumah Sepanduk Gak Terima Kalau Gocak Apa Sudah Naik 200 Sudah Coblos Emak Emak Ini Gara Gara Politik Hancur Tatanan Emak Emak Kalau Ada Calok Masih 50 Apa Kata Emak Cibir Palit Caloknya Mulut Ngomong Belit Duit Diambil Belit Belit Tapi Diambil Begitu Ada Calok Ngasih 100 Ribu Apa Kata Emak Ya Insyaallah Saya Nyoblos Bapak Insyaallah Ini Yang Masalah Gak Bisa Dipercaya Begitu Ada Calok Ngasih 200 Ribu Siap Nah Siap Saya Nyoblos Bapak 200 Begitu Ada Calok Ngasih 300 Ribu Siap Saya Nyoblos Bapak Keluarga Saya Saya Nyoblos Bapak Juga 300 Lain Begitu Ada Calok Ngasih 500 Ribu Siap Saya Nyoblos Bapak Bapak Juga Sini Coblos Saya Hancur Hancur Coba Gak ada Lagi Saudara Hancur Semua Semua Sudah Dibeli Bapak Ibu Hancur Tatanan Jadi Jangan Harap Kita Punya Pemimpin Yang Baik Kita Sendiri Yang Kaya Gitu Model Ini Kita Dihadapkan Dan Nabi Mengingatkan Balik Ke Hadis Lagi Nabi Mengingatkan Fitnah Sarra Itu Yakni Minta Dakhon Minta Di Kodama Rajulin Min Ahli Baiti Fitnah Di Zaman Kemerdekaan Itu Di Masa Lapang Kata Nabi Akan Keluar Dari Dua Saya Ulangi Fitnah Di Laki Laki Min Ahlil Baiti Yang Ngaku Ngaku Keturunanku Halo Ini Kata Nabi Kata Nabi Provokator Di Zaman Kemerdekaan Yang Akan Merusak Kalian Yang Akan Menghancurkan Kalian Sampai Imam Mahdi Muncul Adalah Ada Laki Yang Mengatakan Aneh Cucu Nabi Dalam Darah Aneh Awas Tuh Bagus Tuh Bagus Jangan Begitu Nanti Kalau Begitu Apa Jadinya Dalam Darah Aneh Mengalir Darah Nabi Ente Melawan Ani Ente Kuarat Masya Allah Mapas Belajar Kepada Satu Habib Bodoh Lebih Baik Daripada Belajar Kepada 70 Kiai Mapas Saat Kakinya Habib Gila Lebih Mulia Daripada Kepalanya Kiai Mapas Kata Orang Lampungan Mapas Enak Cangkepnya Ngomong Ini Masalah Ini Kata Nabi Mereka Ngaku Keturunanku Mereka Ngaku Anak Keturunanku Ngaku Duryatku Padahal Dia Bukan Keturunanku Tuh Kata Nabi Memang Ini Pak Kalau Kita Ngaji Menggunakan Minli Tapi Yidil Jinsi Seolah Yang Dikatakan Ini Benar Ada Keturunan Nabi Tapi Saya Ingin Menyampaikan Benar Pun Keturunan Nabi Kalau Dia Menyebar Fitnah Memperbudak Umat Tidak Diaku Keturunan Nabi Apatah Lagi Bukan Keturunan Nabi Hati Hati Bapak Ibu Kalau Kita Tidak Bisa Membuktikan Jangan Sekali Kali Ngaku Anak Cucu Nabi Mengapa Jangan Nabi Bersabda Barang Siapa Yang Ngaku Anak Cucu Nabi Ngaku Nasab Dari Kelan Tertentu Dari Kelompok Keluarga Tertentu Padahal Dia Bukan Bagian Dari Keluarga Itu Bukan Bagian Dari Para Nasab Itu Silahkan Dia Mengkapling Sendiri Tempat Tinggal Di Neraka Menempati Kapling Yang Sudah Disediakan Untuknya Di Dalam Neraka Halo Maaf Bidik Ngaku Itu Bagus Saja Gak Boleh Kalau Bukan Itu Bagus Gak Boleh Ngaku Raden Ngaku Wan Ngaku Sayid Ngaku Sarid Kalau Bukan Jangan Dan Saya Boleh Ingatkan Di Mana Mana Ulama Sepakat Anak Keturunan Nabi Itu Panggilannya Ada Dua Macam Satu Sayid Dua Sarif Perempuan Sayidah Atau Sarifah Itu Anak Keturunan Nabi Bukan Habib Bukan Habib Sayid Sarif Nah Di Indonesia Ini Anak Keturunan Nabi Ada Yang Dipanggil Raden Ada Yang Dipanggil Y Ada Yang Dipanggil Wan Ada Yang Dipanggil Tubagus Baca Di Kitab Kitab Di Buku Buku Sejarah Tubagus Adalah Panggilan Sayid Dan Sarif Ala Banten Jelas Itu Penjelasan Makanya Ingat Kalau Bukan Cucu Nabi Jangan Sekali Kali Ngaku Cucu Nabi Ibu Ini Cucu Nabi Cucu Nabi Adam Asal Jangan Ngaku Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Bahaya Nantinya Silahkan Ngapling Sendiri Tempat Tinggalnya Di Dalam Neraka Halo Jem Berapa Ini Oh Dikit Lagi Pasti Jem Empat Ya Tanggung Hanya Saja Pada Kesempatan Kali Ini Saya Hendak Menyampaikan Bahwasanya Yang Terpenting Itu Kita Meneladani Akhlak Entah Yang paling Mulia Itu Manusia Bukan Karena Nasab Ya Bayar Mengapa Itu Bagus Itu Bagus Di Indonesia Banyak Menyembunyikan Dini Karena Malu Ngaku Itu Bagus Kalau Enggak Soleh Ya Bayar Mengapa Enggak Mau Ngaku Anak Cucu Nabi Karena Malu Kalau Enggak Soleh Masa Itu Bagus Enggak Minuman Keras Kan Malu Nanti Takut Kuala Sama Leluhurnya Karena Kita Semua Tahu Bapak Ibu Kemuliaan Itu Karena Takwa Inna Akromakum Indallahi At Sesungguhnya Yang Paling Mulia Di antara Kalian Di Sisi Allah Adalah Orang Yang Bertak Wad Manusia Itu Tidak Boleh Menyombongkan Nasab Saya Nyeramahin Begini Pak Biar Saya Yang Ceramah Kalau Bagus Rozali Yang Ceramah Dianggap Orang Sombong Sombong Kalau Ustaz Rudi Yang Ceramah Mentang Keturunan Dratu Darah Putih Sombong Yang Ceramah Saya Orang Biasa Ini Bukan Untuk Sombong Agar Agar Kita Ini Tahu Betul Sejarah Kita Jangan Sampai Enggak Ngerti Leluh Tapi Ingat Kemuliaan Itu Karena Tak Kuat Itu Di sisi Allah Sedangkan Di Antara Umat Manusia Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Bersabda Orang Mu'min Yang Paling Sempurna Imannya Adalah Yang Paling Baik Akhlak Nya Halo Kalau Pengen Tahu Orang Mu'min Yang Bagus Lihat Akhlak Bukan Pakayan Inna Allah Yang Zuru Ilah Suar Allah Enggak Lihat Pakaian Apa Orang Mu'min Yang Baik Itu Pakai Udeng Udeng Jidut Pelapot Enggak Juga Apa Janggut Nya Tekan Udeng Enggak Juga Apa Kerudung Yang Serwi Tanah Saking Panjang Kerudung Nyapu Halaman Gak Pakai Safu Pakai Kerudung Apa Itu Bukan Kalau Pengen Tahu Orang Mu'min Yang Baik Imannya Yang Baik Ketakwaannya Yang Paling Baik Akhlak Lihatlah Tingkah Lakunya Adinu Husnul Khuluk Islam Ini Adalah Agama Yang Berasaskan Kepada Akhlak Yang Baik Dan Nabi Memberi Catatan Belakang Dan Yang Terpilih Di antara Kalian Semua Adalah Yang Paling Baik Akhlak Dengan Istrinya Bu Bapak Bapak Ini Baik Gak Sekali Lagi Baik Gak Bu Baik Gak Bu Hebat Ibu Pintar Menutupi Aib Suamu Ya Iyalah Masa Ngomong Jahat Ya Pak Tunggu Aja Sampai Rumah Kena Kampel Jadi Kalau Pengen Tau Pak Siapa Laki Laki Yang Terbaik Bukan Karena Pecinya Bukan Karena Kokonya Bukan Karena Sarunya Lihat Akhlak Nya Sama Bini Ada Yang Sama Bini Ustaz Begini Bu Kalau Saya Ramah Sama Ibu Wajar Saya Penceramah Penceramah Gak Ramah Gak Diudang Orang Ya Pak Ya Penceramah Itu Harus Ramah Harus Ada Lucunya Dikit Dikit Jadilah Abar Agar Gak Ngantuk Ceramah Marah Marah Mek Kurang Bagus Dilempar Kopinya Kurang Marah Apa Kata Mama Jangan Diundang Lagi Males Sama Suparman Itu Jadi Kalau Penceramah Ramah Wajar Pedagang Ramah Wajar Dagang Orang dagang Gak ramah Bu Jangan Jangan Diberi lagi Biar Bang Gret Apalagi Calak Ramah Wajar Kalau Kacang Mobil Dibuka Misin Misin Nyangir Gigi Gusi Keliatan Betul Betul Coba Kalau calaknya Gak ramah Pelin Jual Gak Bagi Duit Males Milih Enak Aja Dia Maling Juga Duduk Lupa Amat Kita Tapi Kalau Saya Ramah Sama Istri Saya Usat Usat Kiyai Kiyai Ini Ramah Sama Istrinya Sendiri Bapak Ramah Sama Istri Itu Yang Luar Biasa Mama Ada Apa Papa Ya Iya Iya Kan Kita Muslim Harus Mengamalkan Nanti Papa Mama Sedang Membersihkan Teletong Sudah Duduk Mama Duduk Suami Berubah Gara Gara Sering Ngaji Tori Kohan Suaminya Lembut Hatinya Terikok Kodidiyah Naksabendiyah Terikok Abdul Karim Terikok Nawawi Kan Begitu Gara Gara Rajin Tori Kohan Bapak Ibu Eh Hatinya Lembut Baik Sama Istri Duduk Mama Kiran 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 Bini Mau Kawin Lagi Ternyata Enggak Bu Gak Gak Khawatir Suami Ngerogoh Kantong Agak Serat Uy Duit Dibanting 15 Juta Ini Uang Apa Ini Uang Belanja Mama Beli Beras Bayar Listrik Cicilan Motor Cicilan Kulkas Seragam Pengajian Seragam Belum Bayar Jangan Seragam Pengajian Seragam Muslimat Kira Kira Cukup Mama Cukup Papa Malah Kira Kira Apa Banyak Sisanya Kalau Si Sama Simpen Sama Mama Itu Suami Yang Baik Lebih Jangan Diambil Lagi Pak Suruh Istri Simpen Percaya Sama Istri Begitu Istri Ngekep 15 Juta Mau Balik Ke Dapur Nanti Mama Masih ada Yang kurang Rogoh Lagi Di kantong Kiri Banting Lagi 15 Juta Jangan Gel Ini Apalagi Papa Ini Bonus Untuk Mama Anggap Gajian Capek Mama Ngurus Anak Anak Kayak Drama Itu Pa Capek Mama Ngurus Rumah Tangga Capek Mama Mekangkang Ladan Papa Ini 15 Juta Bonus Berangkat Ke Karang Mama Jangan Pulang Kalau Nggak Habis 15 Juta Uang Belanja 15 Juta Bonus 30 Juta Mau Nggak Bu Mimpi Terbang Gara Mimpi Emak Iya Iya Ibu Saya sudah Lihat Wajah Wajah Ibu 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 karena pasti nerimo sama suami iya gak bu iya gak mungkin lah ibu-ibu buang belanja 30 juta sebulan suaminya bukan pengusaha walaupun suami ibu-ibu PNS bu gak bisa segitu tuh kucuali kalau korupsi kucuali kalau pengusaha sanggup ibu-ibu nerima berapapun dikasih suami cuman begini pak dengerin ibu-ibu ini nerima berapapun dikasih suami tapi ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit ngasihnya cuman dikit itu pun diungkit terulangan terulangan ada gak jaman sekarang? mana-mana orangnya? pak ayah juga pelit maunggulilah sama istri maksud saya begini pak pangeh kita kucual di luar rumah kayak sekarang ini pangeh jadilah suami yang soleh ntar dulu balik dulu ke rumah kalau belum baik sama bini bullshit kata orang sekarang oh mau kosong jadi kalau ingin melihat orang itu baik atau tidak imannya lihatlah akhlaknya dengan istrinya lihatlah akhlaknya dengan tetangganya ntar dulu yang lain-lain nanti dulu yang jauh-jauh kalau sudah kelihatan akhlaknya itulah mu'min yang baik nah bagian akhir bapak ibu hendak saya ingatkan kembali lagi yuk kita hidupkan kembali siar wali songo kita kembalikan dakwah wali songo yang sesungguhnya dan ingat maulana malik ibrahim alias sunan gresik wali songo pertama disebutkannya di urutan pertama bapak ibu mengapa dakwah beliau diterima oleh bangsa Indonesia karena dakwah wali songo membangun tatanan masyarakat saya ulangi karena dakwah wali songo membangun tatanan masyarakat tanpa kasta jadi kalau ada bapak ibu orang zaman sekarang mendakwakan Islam membangun kasta seakan-akan kelompok dia nasab dia lebih istimewa dari umat Islam yang lainnya itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam Nabiullah Muhammad s.a.w. telah bersabda inna allaha qad adhaba ankum ubiya tal jahiliyah wata'abumaha bi'abaiha sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan kebanggaan kepengohan masyarakat Arab jahiliyah wata'abumaha bi'abaiha dimana bangsa jahiliyah terbiasa membangga-banggakan nasab membangga-banggakan leluhur membangga-banggakan keturunan Islam agama yang rahmatan lillalamin kita dibedakan hanya pada ketakwaan dan kemanfaatan khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya kalian adalah yang bermanfaat terhadap sesama umat manusia demikian dari saya saya tutup dengan pantun pakai cakep ya aura kasih mandi dikali jangan ingin tipa saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih cukup sekian dan terima kasih kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ceramah saya masih kurang silahkan mengundang lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum 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 kami adalah laskar sabi lillah pecinta wali somo dan para andia kewaris berhadapan islam di nusantara hingga berkibar bangsa indonesia selamat menikmati